Intro Pemirsa informasi yang pertama, forum jurnalis Jawa Barat atau SJJB menggelar obrolan santai demokrasi atau orasi bertajuk menuju pesta demokrasi KPU kemana yang digelar di kota Bandung. Pengamat politik menilai KPU Jabar melakukan sosialisasi hanya sebatas seremonial. Direktur Landscape Asep Komarudin mengatakan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat harus lebih aktif dalam mensosialisasikan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih makin meningkat. Jangan terpaku pada tahapan-tahapan walaupun memang KPU ada tahapan sesuai dengan PKPU, tetapi tahapan itu harus dilihat apakah itu sudah sesuai tidak dengan harapan yang ingin dicapai. Dirinya juga menyebutkan bahwa data yang diterima oleh pihaknya, bahwa dalam Pilkada atau Pilgub Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 35,7 juta jiwa. Bahwa rata-rata pemilihan di Jawa Barat itu rata-rata klasifikasi pendidikan, yaitu rata-rata 63 persen usia sekolah lulusan SD, SMP, dan SMA, kalau SMA tambah lagi 30 sampai 90 persen. Maka dari itu asap meminta pihak penyelenggaraan agar keluar tahapan-tahapan yang selama ini berjalan, hal itu agar dapat merangsang setiap pihak ikut terlibat dalam proses tahapan pemilu. Saya melihat di sini, jika kita melihat data dari BPN, survei yang dilakukan, kami di lens kita melihat bahwa satu pemilih Jawa Barat ini adalah jumlah pemilih yang cukup besar, 35,7 juta jiwa di Indonesia, dengan jumlah pemilih hampir di atas 60 persen adalah usia anak muda. Dan klasifikasi pendidikannya itu rata-rata 63 persen usia sekolah lulusan SD, SMP, dan SMA, kalau SMA tambah lagi 30 sampai 90 persen, itu rata-rata usia pendidikannya memang membutuhkan terus dilakukan literasi. Agak besarnya memang KPU harus bencang, harus bawa top of the box dari tahapan-tahapan yang selama ini berjalan, bagaimana mampu merangsang para pihak, baik media, baik stakeholder, komunitas-komunitas, orang-orang mas. Hal senada disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar, Reja Arfah, bahwa apa yang disampaikan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada ini baru sebatas ceremonial saja. Reja mengatakan dalam tahapan-tahapan sosialisasi pilkada, seharusnya ada pihak-pihak lain yang turut dilibatkan, seperti media atau para pengusaha. Yang saya lihat itu masih sebatas ceremonialnya, dan itu yakin mereka menjalankan semua tahapan, sebuah PKPU lah, ada tahapan GIMTEK, dan sebagainya. Cuman, sepertinya buka lagi PKPU-nya, sepertinya, buka lagi nih, bagaimana nih tahapan-tahapan sosialisasi, dengan jalan misalkan tentang pentahelik. Saya rasa rumusan pentahelik itu rumusan negara berkembang menuju negara maju. Artinya tadi media harus dilibatkan, atau tadi civil society, atau apa, pengusaha dan sebagainya. Menurut saya, formalasi itu sangat-sangat relevan. Nah, saya tadi sebutkan bahwa ada tiga integrator kan, yang perintegrator pertama adalah adanya kompok-kompok civil society yang mau menampung dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang persiapan keadaan ini. Heja menyarankan agar KPU kembali membuka pentahelik tentang siapa saja yang harus dilibatkan dalam rumusan membangun kota. Diharapkan kedepannya KPU melakukan sosialisasi dengan door-to-door dan banyak berdiskusi. Terima kasih telah menonton!